Bank Indonesia mencatat sepanjang 2016 neraca pembayaran Indonesia surplus 12 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melesat jauh dibandingkan NPI pada tahun 2015. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowar Joyo mengatakan pada tahun 2015 neraca pembayaran minus 1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun di tahun ini surplus di kisaran 12 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk transaksi berjalan pada kuartal 4 2016 tercatat defisit 0,8 persen. Dengan demikian defisit transaksi berjalan di sepanjang 2016 sebesar 1,8 persen terhadap produk domestik bruto. Agus memperkirakan di tahun ini defisit transaksi berjalan akan melebar ke angka 2,4 persen. Meski demikian ia meyakini bahwa besaran tersebut masih di batas aman. Terima kasih telah menonton!